Di sini kita mempunyai soal sebuah benda bergerak lurus mendatar dengan persamaan jarak berikut. Nah, di sini kecepatan saat V dan T dirumuskan dengan bentuk berikut. Tentukan kecepatan sesaat benda tersebut saat T sama menangkan 2 sekon dan T sama menangkan 5 sekon. Nah, di sini bentuk ini artinya adalah turunan. Nah, sehingga turunan dari ST ini akan menghasilkan VT. Kita harus ingat bahwa jika terdapat Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksen atau turunannya adalah ANX pangkat N-1. Sehingga di sini turunan dari SIN T kita juga harus ingat. Jika Y sama dengan SIN T, turunan dari SIN T itu Y aksen sama dengan. Nah, di sini bentuk ini adalah bentuk U per V. Maka turunannya adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Sehingga di sini, U aksen V, U aksennya adalah SIN, turunannya adalah KOS, KOS T dikali V, 2T kuadrat dikurang 2T dikurang U V aksen. SIN T, V aksennya adalah 4T dikurang 2 per V kuadrat. 2T kuadrat dikurang 2T dikuadratkan. Ini adalah bentuk dari VT. Sehingga di sini, untuk yang A, yaitu ketika T yang sama dengan 2. V2 sama dengan KOS 2 dikali 2 kuadrat 4 dikali 2, 8 dikurang 4, 4 dikurang SIN 2 dikali 4 dikali 2, 8 dikurang 2, 6. T kuadrat 4 dikali 2, 8 dikurang 2T, 4 dikali 2, 16. Nah, kemudian yang B, yaitu T sama dengan 5, berarti V5. Sama dengan KOS 5 dikali 5 kuadrat 25, dikali 2, 50, dikurang 10, yaitu 40. Dikurang SIN T, SIN 5, dikali 5 dikali 4, 20 dikurang 2, 18. Di sini, 40 kuadrat adalah 1.600. Udah deh, sampai jumpa di soal berikutnya.